Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di DevIndo. Kali ini kita melanjutkan untuk project Riverport kita. Nah, karena kita udah bikin fungsinya, repository, dan file untuk nyimpennya, kali ini kita akan ke UI part atau page, tapi sebelum itu kita harus implementasi untuk routernya. Nah, biasanya kan kita default, maksudnya kalau flutter biasa bawaan gitu, kita pakai navigator, kayak gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk pakai go-route. Jadi kalau kalian belum mengenal, lebih dalam kalian bisa baca dokumentasinya go-route di sini. Tinggal ke pub.dev dan ya lengkap ini dokumentasinya, silahkan baca untuk meregrasi ataupun kalau kalian pakai web deadlink dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membuat folder namanya page. di dalamnya pakai S saja, plural, page, dan di dalamnya ada barang list, dot dart, yang saya definisiin ini hanya ini saja, kita convert ke stateful, nantinya stateful, dan kita ganti my widget, ini karena generator, kita ganti dengan barang list, replace, kita bikin scaffold, dan di dalamnya saya kasih fbar saja, fbar, terus title, text, barang list, gini saja. Selanjutnya, ini jangan lupa const, biar nggak ada notif, const, kita rapiin, dan selanjutnya saya copy ini, dan bikin page baru, namanya barang create and edit, create edit, gini saja ya, dot dart, di dalamnya hampir sama, tapi saya rename barang list ke barang create edit. Oke, kita rename, ini barang list, barang new, karena nanti disini kita akan bikin, apa istilahnya, new barang, dan nambah atau edit maksudnya. Nah, untuk itu, karena kita pakai go-router, kita harus menambahkan depedensi, kita pakai flutter pub, pub, sorry, pub, add go-router, dan enter saja. Nah, disini saya sudah men-define, jadi saya skip. Oke, berarti saya punya dua halaman, dan selanjutnya saya bikin folder router, dot dart, di dalamnya, kita define si routernya, final, router, sama dengan, kita pakai go-router, go-router, ini nggak ada, go-router, ini nggak ada, sorry, kita cek lagi, apakah sudah terinstall dengan baik, oke, udah, berarti, disini, kita cek, nggak ada dokumentasi, Oke, kita ke dokumentasi, disini, kita pakai yang ini. Oke, kita pakai go-router, di dalamnya, kita, ini ada yang salah, dart, benar, router, benar, kita import aja manual karena enggak ada suggestion nya kita paste di sini di sini tetap mungkin Routes Oke kita close dulu aja dan kita reopen si project ini sorry bukan yang ini Oke kemungkinan karena kita nambah package terus enggak ke detek Oke tetap ada error final road ini Oke ini udah berhasil ternyata saya kurang teliti kita inisial location saya kasih nama barang aja lokesi lokasinya barang seperti ini lalu routersnya dan ini berupa array di dalamnya saya define grow dan petnya adalah si barangnya tadi barang dan di dalamnya saya redefine ini titik koma Hai redefine bukan redefine defend untuk rotes lagi yang di dalamnya untuk menambahkan si barang baru jadi disini go road dan petnya langsung new gini aja jangan lupa untuk titik koma dan disini enggak ada buildernya makanya ada error jadi setiap ada go roadnya ini kita harus bikin builder dan kita manggil apa yang page mana yang dipanggil disini jadi disini builder dan kontek state dan kita panggil yang pertama adalah untuk yang barang list barang list kita cons barang list dan kita tutup kita import selanjutnya ini untuk yang new ini kita pakai builder juga dan kita panggil yang cons yang satu lagi yaitu create and edit oke create and edit paste and jangan lupa untuk titik koma oke ini kita cek apa yang error ada komanya belum ada disini kita tambahin komanya terus disini apalagi go road parameter oke disini berupa si array oke arraynya di dalam sini dan barang listnya state dan barang list ini bener tapi kenapa error coba kita cek oke 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 ternyata belum terimport dengan bagus oke ini udah beres yang define semua road jadi kalau disini kalian punya 100 halaman ya mau nggak mau harus 100 halaman itu di define oke selanjutnya berarti di main ini kita kita ada ya perubahan jadi my home ini nggak kepake kita hapus dan ya ini kita hapus rename saya rename manajemen aset oke terus disini ada banner biasanya ya kalau bawaan banner di bugnya saya bikin false temanya kita biarin warna biru terus untuk selanjutnya kita bikin eh maksudnya define road road the mm on road inisial nah ini ini router kita panggil si yang ini router yang kita define tadi disini lalu lalu dot jangan lupa untuk import dulu lalu dot nya sama dengan ini on generate on generate road oke eh sebenernya kita nggak pakai generator berarti kita pakai yang road inisial or road ya hmm oke oke ini ini go router oke kenapa nggak muncul yang saya maksud karena saya lupa untuk men-define router disini jadi harus di import dulu router disini terus on in maksudnya road in terus parser router lalu samain info parser lalu route in information route ini samain aja sama kayak ini ini hanya define ulang lalu yang route delegate route seperti ini dan router route delegate oke ini udah beres kalau kalian mau mainan tema ini bisa tinggal main-main aja disini is material ini belum support material 3 ya berarti saya oke kita pikirin nanti dan kita jalanin yang ini saya mau jalankan ke chrome jadi pilih chrome dan kita run oke sambil jalanin saya disini yang ini kan akbar saya bikin action icon button terus si on press nya saya mau ngarahin ke sorry saya skip konteks konteks dot push kita push ke push ke namanya tadi barang dan new dan icon nya kita define icon icon set ya pakai ini aja jangan lupa untuk define kita rapiin kita save jadi harusnya disini ada button dan kita bisa pergi ke halaman yang barang oke ini berhasil routing nya kalian bisa melihat disini ini halaman utama barang lalu ketika kita nambahkan ada barang dot new dan disini nanti kita akan bikin widget sederhana untuk input deskripsi title ya gitu oke sekian dari saya untuk go routernya semoga ini bermanfaat dan semoga jelas jadi kalian ingin mereplace navigator yang bawaan flutter pakai go router ini untuk mempermudah kalian ketika pindah-pindah platform maksudnya kalau kalian buat untuk si android web ios maupun si mac dan satu lagi linux kalian pakai go route ini sangat sekian dari saya jangan lupa untuk ngikutin video selanjutnya see you